Pekarangan rumah warga di Kelurahan Giwu, Kota Sorong, Papua Barat disulap untuk ditanami berbagai jenis sayuran diantaranya selada, pakcoy, bayam, dan kangkung. Tanaman hidroponik ini mulai dikelola sejak tahun 2020 lalu. Selain untuk dikonsumsi, hasil tanaman hidroponik ini juga sudah dipasarkan ke sejumlah retail di Kota Sorong. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah tempat pun menyalurkan 55 bungkus bibit gratis pada 50 kelompok petani lokal di 41 Kelurahan di Kota Sorong. Pemberian bibit gratis mengingat mahalnya harga pupuk. Saya selada, sawi, bayam, kangkung, yang tanaman konsumsi lah, sayur-sayuran konsumsi, sayur-sayuran. Dipasarkannya gimana aja, pak? Biasanya kita jual online, kadang ke teman-teman di gereja, terus ada teman yang pengumpul untuk dia masuk ke Saga. Biasanya kita diambil dari kami juga. Sudah berapa lama nih, pak? Ini saya sudah 3 tahun. Kita harus memanfaatkan pekarangan kita yang ada, sehingga kita juga harus mengantisipasi yang disebut resesi itu. Kita harus jaga, karena suatu saat ketika daerah-daerah lain juga mereka berhenti dan tidak melakukan pengiriman ke daerah kita. Kita justru akan kesulitan. Oleh sebabnya itu, kita justru harus mulai bangkit dan memanfaatkan lahan yang ada ini untuk tanaman lokal kita yang ada ini. Pemerintah setempat juga mengajak warga lainnya untuk memanfaatkan pekarangan rumah menjadi lahan budidaya tanaman hidroponik. Selain bisa dikonsumsi, juga dapat menambah penghasilan. Dina Bagung, Kompas TV, Sorong, Papua Barat